oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tani kali ini kita akan repikan persiapan penyepraian ya ini pengaduan pesticida apa aja yang kita pakai dalam penyepraian ke 10 ini pada tanaman yang sudah berumur A63 HST eh 53 HST bukan 63 salah maaf A53 HST kali ini untuk fungisidanya kita tetap pakai Bion M sahabat tani untuk pakai Bion M untuk menjaga buah supaya tidak kena busuk buah ya pate dan berbagai macam apalah yang terus kita pakai Pegasus pakai Pegasus tetap kita mix dengan Alika ya Pegasus kita mix dengan Alika dan Perekat ya masih ini aja jadi masih ini-ini aja pesticida yang kita gunakan ya funginya masih pakai Bion M Inseknya pakai Pegasus kita mix dengan Alika ya dan pakai Perekat atau penembusnya merek Yowstick ini murah sahabat tani satu liter ini kalau di siak ini segini harganya Rp50.000 nah kali ini penyepraian ke 10 sahabat tani penyepraian ke 10 pada tanaman yang sudah berumur 53 HST ini sudah memakan atau menghabiskan kemarin kita 12 tanki atau 12 cap gini ya yang isi 16 liter jadi sudah mulai agak boros dalam penggunaan atau pemakaian pesticida karena ini kan sudah membawa buah jadi penyepraian di atas di bawah ya harus mengenai buah gitu kita jaga tidak sekarang tidak menjaga atas daun aja bawahnya buahnya juga harus kita jaga sekarang makanya penyepraian ini mulai agak boros kalau kemarin kan hanya kita menjaga pucuk daun daunnya aja ya kita fokus ke daun dan hama pengendalian hamanya nah sekarang sudah menjaga ke buah ini buah sudah mulai banyak bisa di jumlah sudah mulai besar-besar ya buahnya jadi kita harus menjaga ke buah buah ini kalau bisa terbungkus dengan pungi jadi dia nanti nampak agak putih-putih gitu sahabat tani ya dibalut dengan perkat gitu walaupun kena hujan nanti tidak hilang ya ini buahnya sudah mulai sahabat tani buahnya panjang juga lumayan inilah rebon ya rebon rokal indrapura sampai berapa ini ya sekitar 18 ada ya 18 cm jadi oke sahabat tani lanjut sekarang kita mulai dari apa pencampuran fungisidanya dulu kalau 12 cap 12 tanki berarti ini kita kasih 2 sendok berarti banyak ya 24 sendok oke kita mulai sepuluh sepuluh selamat menikmati jadi Hi 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 Hiri Hi 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 two Toors men móng ya duk biar larut nah kalau 12 tanki untuk penggunaan Pegasus ini artiannya sudah menghabiskan satu botol ini jadi tidak palah kita takir ya untuk satu botol Pegasus biasanya ini hanya kalau saya penggunaan biasa untuk apa namanya pembahasmen kita pakai 7 tanki tapi ini kalau masih pengendalian saja masih aman dalam tahap penggunaan pengiritan insectnya kita pakai untuk 12 cap atau 13 cap ini satu botol saja ya satu botol jadi ini kita tuang langsung sama dengan alikanya kita masukkan satu botol semua aduk lagi bagi sahabat tani kok kungi dicampur insect itu tidak masalah sahabat tani ya kungi sida dicampur insect di sida itu tidak masalah ada yang mengatakan apa kok dicampur kungi dan insect itu tidak masalah karena masih dalam tergori penyampuran kita masih 4 jenis ya 4 jenis kunginya apa insect insectnya 2 kunginya 1 dan perkat masih 4 kecuali dalam pengaduan ini lebih dari 4 atau lebih dari 5 6 6 jenis pesticida apa pesticida dan insectnya kita campur itu terlalu kebanyakan kalau sudah banyak apanya insectnya bagus untuk penyemprotan kunginya kita sendirikan tapi kalau kita ini kan masih dalam apa namanya masih standar lah ya masih 4 4 macam jadi masih bisa dicampur nah sekarang tinggal perkatnya oke kalau dokter ini peresepan obat sahabat tani nah ini kalau kalau petani peresepan untuk membunuh hama jadi kita pengendalian hama ini seperti ini jadi masih bisa sahabat tani perhatikan dari video-video tayangan awal kita untuk pengendalian hamanya masih obat ampu untuk kita yang pakai insectnya kita masih pakai pegasus dan kurakron dan alika ya sahabat tani prepaton untuk pembahasmen ulat untuk bunginya kita masih tetap menggunakan bionem dan antrakol itu saja yang kita seling-seling ganti ya masih itu saja sahabat tani belum ada obat-obat yang lain ya oke lanjut mie ke penyeprean selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke sahabat tani dalam penyeprean ini kalau sudah membawa buah ini sahabat tani atasnya kita spray dan bawahnya jangan lupa ya bawahnya sekarang lebih utama daripada atasnya karena ini sudah mengeluarkan bunga yang sangat ramai bunga rahianya jadi buahnya pun sudah banyak keluaran jadi atas sekedar kita spray aja jangan basah-basah kali bawahnya basahkan ya terkena buah kita sudah melindungi buah sudah membelah buah yang sudah jadi ini namun atasnya tetap dispray tapi jangan seperti biasanya jangan sampai basah-basah kali gitu ya terus dalam penyeprean ruang-ruang rongga ruang-ruang rongga seperti ini sahabat tani ya ruang-ruang rongga rongganya seperti ini ini harus dispray juga ya disongket dari bawah gitu ya supaya terkena semua masuknya pesticida ke balik-balik daun gitu ya nah mungkin itu aja sahabat tani ya sedikit ringkasan mengenai penyeprean ke 10 ya penyeprean ke 10 pada tanaman usia yang sudah berusia 53 HST ini mudah-mudahan bermanfaat ya bagi sahabat tani yang belum subscribe saya harap subscribe yang sudah subscribe saya usah berikan terima kasih saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa lagi di video berikutnya dari bintang tani di video berikutnya